Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Yafid, juga para Ustadz, para Kepala Sekolah SMP, SMA Yafid, dan juga guru-guru di lingkungan Sondok Pesantren Yafid, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah puji dan syukur tentu selayaknya kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa dalam pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangkaian pembukaan IKOSA yang ke-6. Untuk atas nama pemerintah kota, saya apresiasi satu lembaga pendidikan ternyata mampu menampilkan gebiar yang seperti ini. Selamat kepada anak-anakku sekalian yang menjadi pakitia IKOSA yang ke-6 ini ya. Dan ini yang sekaligus membuktikan, bahwasannya antara aktivitas kita belajar, antara aktivitas kita mengaji, juga gak bertolak belakang untuk kita juga bisa berprestasi. Betul? Bahkan semakin menguatkan dan mengokohkan kalau kita harus semangat mengaji pada sisi yang lain, kita harus juga berprestasi. Dan inilah yang kemudian akan membawa kota Bekasi ke depan, insya Allah akan lebih baik lagi. Setuju ya? Setuju. Kalau kata pantun, disana banyak pantun. Hari Senin tetap mengaji. Dari Ad Najmi hingga Al Komari. Kalau pengen kita bergensi, mari kita mengaji dan berprestasi. Jadi mengaji dan berprestasi, mengaji dan berprestasi, itulah yang harus kita wujudkan. Maka dari itu di jajaran lingkungan pemerintah kota, saya mengajak terus bagaimana gerakan Bekasi mengaji. Jadi sekarang Pak Wali, saya, para kepala SKPD juga dalam satu grup semacam ordoj ya, one day one juice. Tapi karena kita banyak kesibukan, bukan one day one juice, one week one juice. Satu pekan, satu juice. Alhamdulillah kemarin, awal Januari ini kita sudah menghentamkan yang ke-30 gitu. Jadi artinya itu sudah 30 kali ya, menghentam satu kurang. Nah jadi ini, yang kemudian ternyata dari situ kemudian bisa menghasilkan prestasi demi prestasi yang diraih di kota Bekasi ini. Ya kalau dulu sempat mungkin anak-anak sekalian mendengar, Bekasi ini jadi bahan bulian, betul? Dibully, diolok-olok, sehingga kemudian ada yang orang mengatakan enggak ada di peta juga. Kalau cari pasangan hidup, cari pacar, jangan orang Bekasi katanya. Nah ini terlalu berlebihan ya. Nah jadi sekarang kita harus ubah. Dan ternyata ketika semangat mengaji itu ada pada diri kita, nyatanya bisa berubah. Kalau dulu ternyata Bekasi apa namanya dibully ya, ternyata sekarang banyak yang kemudian bangga. Bekasi, artinya sekarang Bekasi bersama-sama kita rahim prestasi. Jadi saya yakin kalau ini kemudian menjadi semangat bersama-sama, bukan di jajaran aparatur pemerintah saja. Tapi di seluruh warga masyarakat, apalagi pada anak-anak sekolah. Insya Allah ke depan saya optimis. Bekasi ini tidak akan jadi olok-olokan lagi, bahkan Bekasi ini akan membekas di hati. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu ini semua harus ada kiprah dari kita semuanya. Saya sangat apresiasi pada anak-anak sekalian yang disamping sibukan-sibukan di dalam proses belajar. Kalian masih bisa menyelenggarakan acara ini. Dan ini saya kira acara yang memang bisa mengantarkan juga kalian pada prestasi-prestasi yang jauh lebih besar. Kita sangat bangga ketika mengumpulkan anak-anak berprestasi di kota Bekasi. Mereka yang ikut olimpiade internasional. Mereka yang ikut pada pramuka internasional. Mereka yang ikut pada event-event internasional. Kemudian saya tanya di antara mereka, adakah di antara kalian yang mengkonsumsi narkoba? Semuanya mengatakan tidak ada. Jadi ini yang harus kita senangkan. Semangat berprestasi itu tidak kemudian kita justru mengkonsumsi narkoba. Bahkan saya bisa canangkan bahwa ketika orang mengkonsumsi narkoba gak bakalan bisa berprestasi. Yakinlah itu. Oleh karena itu, ketika sekarang kita sedang disibukan dengan upaya untuk menepis, menghindari dari berbagai jenis narkoba yang terus merangsat ke tengah anak-anak muda, maka saya kira di pesantren ini harus punya proteksi yang tinggi. Dan itu tentu dengan kebersamaan. Tentu hanya di antara jayasan, guru-guru, pala sekolah, harus semuanya. Santri-santri juga semuanya harus ikut serta. Sehingga menjaga kita semua dari dampak rusakan narkoba. Saya optimis, insya Allah, mudah-mudahan kalian semua anakku sekalian akan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Kalau bukan warga kota Bekasi, mudah-mudahan kembali ke daerah membawa semangat kota Bekasi. Semangat kota Bekasi adalah kota patriot. Semangat juang yang tinggi. Nah ini yang kemudian kalian bisa ketika kembali ke daerah, akan memiliki semangat untuk membangun daerah sehingga betul-betul bisa sukses. Oleh karena itu ke depan tentu harus ada. Ada Presiden yang juga hafal Quran. Sujuh? Ada juga Gubernur yang hafal Quran. Ada Wali Kota yang hafal Quran. Jadi jangan kemudian diparadokkan bahwa mentang-mentang kita hafal Quran, tapi nggak bisa berprestasi di masyarakat. Ke depan harus dirubah image itu. Kalian hafal Quran, kalian juga siap untuk menjadi pemimpin. Siap? Alhamdulillah. Insya Allah optimisme ini mudah-mudahan mimpi hari ini menjadi kenyataan pada masa yang akan datang. Amin. Saya ikut mendoakan, mudah-mudahan kalian semua sukses untuk meraih masa depan kalian masing-masing. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin nanti, apa namanya, karena ini berkelompok semua. Ini, apa namanya, perlombaannya. Jadi nanti kalau saya kasih hadiah sebagian, jadi nggak bisa juga ini. Atau nanti panitia bikin door prize, silahkan bikin door prize. Ya, saya biasanya suka ada anak-anak sini yang suka ikut sama saya naik sepeda. Ya, jadi kalau memang nanti ada, ya kasih saya, saya kasih door prize nanti. Saya kasih door prize tiga buah sepeda. Tiga sebuah sepeda, oke-oce. Kenapa tiga, karena oke-oce. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Karena ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka ikosa ke-6 dengan ini diresmikan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ucapan bismillahirrahim. Terima kasih.